Hai teman-teman jadi di video kali ini kita langsung aja mulai tutorialnya BTW seperti biasa kita bakalan buka aplikasi CapCut lalu kalian klik ke bagian proyek baru Nah di bagian ini kalian bisa tambahin total 6 file yaitu 1 video dan 5 foto secara random Nah untuk foto-fotonya kalian bisa pilih secara random ya guys Oke disini aku bakalan pilih dulu foto-foto aku sebanyak 5 foto yang secara randomnya Oke teman-teman disini udah 6 file totalnya 1 video dan 5 foto Kalau udah kalian klik tambah aja pada bagian bawah setelah itu di bagian ini kalian bisa beralih ke bagian akhiran Di akhirannya bisa kalian klik dan kalian klik hapus lalu kalian beralih ke bagian bawah Di bagian bawah kalian cari menu format dan disini kalian bisa pilih yang ukuran 9 banding 16 Nah BTW teman-teman untuk foto yang ini aku hanya mencontohkan aja ya Untuk fotonya tuh bisa kalian pilih secara random Nah langkah selanjutnya kita bakalan atur samain foto dengan kanvasnya yaitu ukuran 9 banding 16 Kalau ada yang gak sama tinggal kalian klik aja dan kalian pangkas Lalu kalian pilih ukuran 9 banding 16 dan tinggal kalian atur aja Setelah itu kalian zoom aja samain kayak kanvas yang ukuran 9 banding 16 Oke aku atur dulu ya guys Nah kalau semua video dan fotonya ukurannya udah sama kayak kanvas ukuran 9 banding 16 Langkah selanjutnya kita klik kembali kita bakalan tambahkan audio mentahnya Nah jadi audio mentahnya ini berasal dari video yang bakalan aku ambil Yaitu langkah pertama kalian alihkan dulu garis putih panjang ini ke bagian depan Setelah itu di bagian bawah video ada tulisan tambahkan audio lalu kalian klik Nah di bagian bawah ini kalian klik yang di ekstrak Setelah itu kalian klik aja sound mentahan yang udah kalian siapin sebelumnya BTW nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box ya guys Oke kalau seandainya udah kalian klik tinggal kalian klik yang import suara saja Langkah selanjutnya kita bakalan atur durasi video dan fotonya Nah jadi di videonya ini aku saranin kalian ambil video yang lebih dari 4 detik ya guys Oke di video kita bakalan atur durasinya menjadi 4,3 detik Nah BTW disini aku pakai boomerang tetapi boomerangnya yang durasinya agak panjang gitu guys Nah 4,3 detik Lalu di foto yang pertama kalian bisa atur durasinya menjadi 1,8 eh sorry 8 detik ya Lanjut di foto yang kedua ataupun file ketiga menjadi 2,0 detik Lanjut di foto yang ketiga menjadi 1,7 detik Lanjut di foto yang keempat durasinya kalian bisa atur menjadi 1,5 detik ya guys Oke dan di foto yang terakhir kalian bisa atur sampai durasi soundnya selesai Ataupun 2,2 detik Oke kalau udah seperti ini ini sebenarnya udah selesai bisa langsung kalian simpan Kalau misalkan kalian mau simpan tetapi biasanya aku tambahin efek biar dia latar lebih estetik Yaitu dengan cara kalian klik kembali dan kalian alihkan garis putih panjang ini ke bagian depan sekali Setelah itu kalian klik efek aja lalu kalian klik efek video BTW di bagian efek ini kalian bisa pilih efek apa yang ingin kalian pakai BTW aku mau pakai yang retro ya guys Setelah itu aku bakalan pilih yang namanya bingkai film 1 Kalau udah klik tanda centang aja Tarik durasinya samain kayak sound mentahan dan foto Klik kembali dan klik kembali Langkah selanjutnya aku mau tambahin filter ini guys di setiap foto dan video aku Yaitu dengan cara kita alihkan lagi garis putih panjang ini ke depan Di bagian bawah kalian klik menu filter Setelah itu kalian pilih aja filter apa yang ingin kalian pakai BTW disini aku mau pakai yang retro dan aku pilih yang VHS3 Lalu aku turunin menjadi sekitar 50an klik aja tanda centang Nah kalian tarik aja durasinya samain kayak sound mentahan dan foto Oke ini udah selesai bisa langsung kita play hasilnya Teman-teman hasilnya kurang lebih seperti itu Nggak aku full playin lagi karena di bagian awal tadi udah aku full playin Walaupun sebagian soundnya aku nonaktifkan biar nggak copyright Oke kita simpan dengan cara kita klik pada bagian atas Yang ada tulisan 720p Di bagian ini resolusinya bisa kalian full in Lalu tingkat bingkainya juga kalian full in Dan ada tanda panah kalian klik aja Nah dia itu ada tulisan lagi yang mengekspor Nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian Oke teman-teman mungkin sekian tutorialnya Semoga kalian suka Jangan lupa untuk bantu klik tombol subscribe di channelnya Rika Andura Untuk like, komen, serta share videonya Dan sorry kalau misalkan ada salah-salah kata Ataupun suara berisik See you next video guys Bye bye